Intro Hai teman-teman kita berjumpa lagi Kita akan membahas keadaan neraka Neraka disebut dengan Aner Yang artinya api neraka dinamakan Aner Api karena penghuni neraka disediakan Bagi mereka tempat tinggal yang terbuat dari api Pakaian dari api Dan mereka disiksa dengan api yang panas Mereka disediakan bagi manusia yang ingat kepada Allah Malaikannya kitab-kitabnya Rasulnya hari akhir Kadar Kadar Serta tempat Bagi orang-orang yang selalu berbuat dosa di dunia Api yang ada di neraka Sangat panas Panas Api neraka Sama dengan 70 kali Panas api Di dunia neraka Dikelilingi Oleh pagar yang tinggi Dan memiliki 70 pintu Neraka Neraka Tidak Memiliki batas kedalaman oleh Karena itu Apabila Ada batu Yang dileparkan Kedalam Memiliki Bat Kedalam Ia tidak akan menentu dasar paling bawah Kecuali selama 70 tahun Neraka juga dikenal dikeliling oleh gunung-gunung yang mengalir di bawahnya Sungai yang airnya adalah minyak yang mentidih-didih dan panas asapnya membuat muka meleleh dan kulit Yang terkenal olehnya akan terkenal terkenal pas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahf Ayat 29 Dan jika mereka meminta minum Bisa yang mereka akan diberi minum Dengan air seperti besi yang mendidih Yang menghawal Dan tempat istirahat yang paling jelek Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Bahan bakar Meneraka Adalah Dari Manusia dan batu Ada pula Yang Mengartikan Berharap Pintu gerbang neraka Dijaga oleh malaikan malik Yang Memiliki Memiliki Sembilan Belas Malaikat penyiksa Di dalam neraka Salah satunya Yang disebut namanya Di dalam Al-Quran Adalah Malaikat Zabaniya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.